Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Apa kabar teman-teman? It's been a fucking long time Sudah sangat lama saya tidak bertemu dengan teman-teman yang ada di Youtube sana Hampir sebulan lebih saya tidak upload Mohon maaf, mohon izin It's good to be back Dan hari ini saya kembali Dengan motor yang sangat cihui Jadi hari ini di cuaca yang agak-agak mau turun badai Cuacanya cukup gak bagus Gue akan ngajak teman-teman untuk mencoba sebuah motor keren yang gue udah idam-idamkan dari kecil Motor yang ada di belakang pantat gue ini adalah Harley Davidson Dyna FX DX tahun 1999 Satu lagi motor karbu ciptaan manusia yang patut kita cungi jempol Jadi gue pengen ngajak Johnny-Johnny yang ada di seluruh Indonesia Untuk menonton gue yang berasa sebagai Jack Stellar Pemeran utama dari Sons of a Bitch Sons of Anarchy Mari kita jalan Nyobain aspal di wilayah pinggiran Jakarta Yang sangat manis Ditemani oleh dua orang-orang yang ada di belakang kamera Yang mukanya jelek banget Kayak Sadel Kita gas John ya Kita gas John Iya jadi naik motor itu yang paling penting itu helm teman-teman Jangan sampai teman-teman lupain helm ya kan Tanpa sarung tangan Isi Ayo Gakisun 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 Teman-teman Gak jelas ke orang gak tau lagi ada kamera ya kan Gila Oke kita jalan dulu Johnnya Salam Gakisun Motor yang menemani hari indah gua hari ini adalah Harley Davidson FX DX Superglide Sport Lansiran Harley tahun 1999 ini dikenal sebagai pioneer generasi motor pabrikan yang sangat kaya akan unsur motor custom Menelisik sejarah motor yang kini menjadi legenda ini sangat menarik dan menguras energi FX Superglide diperkenalkan pertama kali pada tahun 1971 Dimana Willie G. Davidson yang saat itu ingin banget membuat motor yang terkesan instagramable Alias kayak motor custom gitu Motor ini adalah kombinasi dari FLH Electra Glide dengan XLH Sportster saat itu Hasil kombinasi antara kedua motor tadi akhirnya memunculkan sasis FX yang memiliki makna Factory Experimental Jadi sebenernya motor ini awalnya cuma coba-coba FX Superglide memiliki banyak variasi yang antara lain FXR Superglide, FXRSDG, FXRS, GWS, WYATB, HBD Kerumitan tipe-tipe yang tadi gua sebutin membawa Harley akhirnya mengembangkan sasis jenis baru yang dinamakan Dynas Sasis Anyway, motor keren yang gua bawa kali ini merupakan motor yang dimiliki oleh pemilik dari Ravens Garage Yang sangat tergila-gila dengan Dynas Sasis Seperti yang Johnny-Johnny lihat, ada banyak sekali perubahan yang dilakukan empuni motor Mulai dari ban, lowering kit, kenalpot Basani Road Rage 3, stung dan handgrip Bitwell 1 inch, lampu Angelic Daymaker Tanki dan sparkboard yang dimodif sangat cantik dengan balutan kuas seniman berkelas tinggi Dan terakhir, yang paling keren dan paling mencolok adalah penambahan fairing yang dikerjakan oleh bengkel custom Softland Yes, ya Allah, gila motornya Aduh, sedih aku Sejujur-jujurnya, kenapa motor ini bisa melegenda? Karena ini bukan Harley Davidson Ini adalah Dynas Dan gua baru aja ngejajal abis motor ini dan motor ini terbuti bagus Terus, secara handling motor ini udah nggak mungkin bisa dipungkiri kalau motor ini adalah one of the best Harley terbaik yang pernah ada di muka bumi Belok kanan, belok kiri, enak semuanya, enak, 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 enak motornya Secara performance, sebagai yang mana teman-teman semua tahu Dynas itu merupakan salah satu ciptaan Harley Davidson yang mengutamakan speed dan power untuk ngegebuk-ngebuk aspal Motor ini sangat, 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 sangat endes Secara desain, sebenarnya motor ini is not my style, tapi setelah gua pake, ternyata motor ini gua berasa keren juga sih sebenernya Walaupun ini motor udah keluar dari jalur Dynas sesungguhnya, karena ditambahin fairing yang membuat motor ini jadi agak sedikit lebih nakal gitu ya Tapi apapun itu, karakteristik dari motor ini tuh sangat kental gitu, sangat unik dan ketika lu jalan naik motor ini, lu akan tahu ini tuh motor siapa gitu Karena dari pemilihan warna, pemilihan fairing, pemilihan desain dan segala macem, motor ini sangat spesifik Kalau untuk suspensi ya, what do you expect lah, kalau Harley lu gak bisa mengharapkan suspensi motor yang enak gitu ya Tapi untuk ukuran motor tahun 1999, suspensi dari motor ini selain udah diganti-ganti sama yang punya ya Motor ini punya lekukan-lekukan yang bisa bikin lu ngecrit-ngecrit gitu ya Ngecrit, ngapain? Bukan ngecrit, maksudnya ngepot-ngepot itu mumpuni shock breakernya Dan untuk kekurangan, satu-satunya kekurangan dari motor ini adalah motor ini bersurat, jadi gua gak akan bisa beli Motor ini zero kekurangan Dan itu tadi hari-hari menyenangkan gua, motor-muter daerah yang sangat cantik ini untuk cobain motor ini Bencong, gua lagi syuting Dan akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah like, udah subscribe Tanpa kehadiran kalian, saya ini bukan siapa-siapa, camkan itu, camkan itu, camkan itu Dan seperti biasa Johnny, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian Johnny izin pamit, wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas John Lala, Lala, Lala 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 Lala